Intro Untuk meramaikan pasar Pondrenggalek ke depan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardag ingin agar nantinya para pedagang bisa tampil sama baiknya dengan tempat baru mereka. Terlebih kondisi bangunan pasar juga didesain senyaman mungkin bagi siapapun yang mengunjunginya. Mengacu keterangan Wakil Gubernur Jawa Timur karena dirinya tak ingin kondisi pasar Pondrenggalek nantinya hanya bagus berbentuk bangunan saja. Wakil Gubernur Jawa Timur menginginkan agar pasar Pond ini nantinya bukan hanya sekedar pasar untuk belanja saja. Namun bisa menjadi ikon pusat perbelanjaan di Trenggalek yang menarik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardag menyampaikan pembangunan pasar Pond ini konsepnya sudah dibuat sebaik mungkin agar nyaman bagi siapapun. Meski nanti dagangan yang dijual hanya barang biasa saja, namun kedepannya diharapkan bisa menyajikan barang-barang yang menjadi rujukan pengunjung. Sehingga bisa menarik bagi siapapun yang di Trenggalek agar merasa tidak lengkap sebelum berkunjung ke pasar Pondrenggalek. Ya, makanya ini yang penting gini, kita bukan hanya sekedar pasar itu kan banyak yang bilang pasar tingkat-tingkat itu kemudian yang di atas rawat. Makanya pasar ini konsepnya mezanin. Justru ada ruang yang dibuat atapnya tinggi, pencahayaannya baik, sirkulasi udaranya dibuat baik, sehingga nyaman bagi siapapun yang ada di dalam. Maka tadi dalam sambutan saya menekankan juga yang berdagang juga harus bisa tampil sama baiknya dengan tempatnya. Sehingga akhirnya ini akan jadi daya tarik baru bagi siapapun yang datang ke Trenggalek. Nah, mungkin awal yang dijual hanya sekedar barang-barang sehari-hari, tapi siapa tahu bahwa bisa jadi tempat yang akan diburu oleh siapapun yang berkunjung ke Trenggalek, yang merasa tidak lengkap kalau belum mampir ke pasar Pondrenggalek. Sebelumnya diketahui bahwa peletakan batu pertama atau pelaksanaan groundbreaking pembangunan pasar Pond ini sudah dilakukan pada 5 Februari kemarin. Kegiatan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Sekedat Renggalek, beberapa pejabat dari Kementerian PUPR, Wakil Ketua DPRD, serta beberapa pejabat lingkup pemerintah Trenggalek lainnya.